Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX Dan juga teman-teman hari ini seperti biasa mari kita berdoa bersama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan kemudian bila ada sahabat, keluarga, atau rekan-rekan kita yang mungkin kondisinya hari ini sedang kurang sehat kita berdoa dan kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarga dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan finansial sambil kita berjuang kita memohon kepada Allah agar kita segera memohon agar diberi kemudahan dalam memperoleh rejeki dan diberikan solusi dari persoalan finansial yang kita alami teman-teman oke hari ini teman-teman kita akan berbicara tentang pinode jadi ada sebuah aplikasi ada sebuah berita menarik dari painewsmedia jadi painetwork ini sekarang sedang memperkenalkan inovasi berupa trust graph kalau kita lihat ini kalau bahasa inggrisnya trust graph kalau dalam bahasa indonesianya bisa kita katakan grafik atau graph kepercayaan jadi sebuah konsep jadi painetwork ini adalah sedang hari ini sedang memperkenalkan inovasi yang berupa trust graph atau kalau kita bahasa indonesiakan untuk lebih mudahnya saja teman-teman kita bahasakan grafik atau graph kepercayaan jadi painetwork ini adalah sebuah proyek blockchain baru yang bertujuan untuk membuat cryptocurrency lebih mudah diakses dan ramah pengguna jadi salah satu inovasi utama dari painetwork ini adalah penggunaan graph kepercayaan untuk meningkatkan konektivitas node teman-teman jadi graph kepercayaan ini adalah sebuah jaringan node di mana setiap node memiliki daftar node lain yang dipercayainya saat node perlu terhubung ke jaringan painetwork ia dapat menggunakan graph kepercayaan untuk menemukan node lain yang dapat terhubung dengan aman dan kalau kita lihat teman-teman hari ini edukasi tentang node ini sedang bombing di wilayah korea dan kita lihat bahwa hari ini korea memimpin dalam perkembangan node ini kita lihat di archip ini korea selatan hari ini memiliki 31 ribu node teman-teman dalam jaringan blockchain painetwork ini sebuah lompatan luar biasa dan semoga juga Indonesia bisa juga ada dalam jaringan ini teman-teman walaupun sampai hari ini kita lihat bahwa Indonesia belum berkontribusi terlalu signifikan dalam menjalankan pinode teman-teman karena memang untuk menjalankan pinode ini membutuhkan keahlian teknis yang cukup lumayan dan ini edukasi tentang pinode ini sangat luar biasa untuk di wilayah korea selatan teman-teman jadi grafik kepercayaan painetwork ini disediakan oleh p-contributor yang merupakan pengguna aplikasi mobile dari painetwork teman-teman jadi p-contributor dapat menambahkan pengguna lain ke lingkaran keamanan mereka yang merupakan kelompok orang yang mereka percayai jadi grafik kepercayaan painetwork kemudian diagregasi dari lingkaran keamanan semua p-contributor jadi penggunaan graf kepercayaan untuk meningkatkan konektivitas node ini memiliki beberapa manfaat yang pertama ini membuat lebih mudah bagi node untuk saling menemukan satu sama lain dan terhubung dengan aman kemudian yang kedua ini akan membantu mencegah node berbahaya bergabung dengan jaringan dan yang ketiga ini akan membuat jaringan lebih tangguh terhadap serangan teman-teman jadi graf kepercayaan di dalam painetwork ini adalah inovasi penting dalam teknologi blockchain ini memiliki potensi untuk membuat cryptocurrency lebih aman dan dapat diakses oleh semua orang teman-teman implementasi graf kepercayaan pada painetwork ini adalah langkah maju yang signifikan dalam teknologi blockchain jadi grafik kepercayaan ini menawarkan beberapa manfaat penting untuk keamanan dan keandalan jaringan termasuk kemampuan untuk menemukan node yang dapat dipercaya secara lebih efektif teman-teman jadi graf kepercayaan memungkinkan node untuk menemukan node lain yang memiliki reputasi baik dan ini membantu mencegah node berbahaya bergabung dengan jaringan dan melakukan serangan terhadap blockchain painetwork kemudian juga kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah serangan jadi grafik kepercayaan ini dapat digunakan untuk melacak aktivitas mencurigakan di dalam jaringan painetwork dan ini membantu untuk mendeteksi dan mencegah serangan sebelum serangan tersebut terjadi teman-teman kemudian juga graf kepercayaan ini dapat digunakan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan secara lebih efisien dan ini dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan dan mengurangi biaya teman-teman jadi kalau bahasa kalau bagi teman-teman yang masih bingung dengan bahasa graf kepercayaan ini kalau saya bahasakan itu lingkar keamanan atau security circle teman-teman kita tahu bahwa dalam aplikasi painetwork itu ada lingkar keamanan jadi grafik kepercayaan atau trust node itu lingkaran keamanan sebenarnya teman-teman seperti yang kita lihat ini jadi lingkar keamanan itu seperti ini teman-teman jadi kita ngambil posisi sebagai kontributor kemudian klik start dan kita klik trust jadi trust grafik atau lingkar keamanan security circle ini yang dimaksud dengan implementasi graf kepercayaan pada painetwork teman-teman dan ini akan memperkuat security circle inilah yang dibahas di dalam tentang konsep dari trust graf atau lingkar kepercayaan atau lebih mudahnya security circle jadi kesimpulannya teman-teman secara lebih sederhana jadi painetwork ini adalah sebuah proyek blockchain yang menjanjikan yang memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan cryptocurrency jadi implementasi graf kepercayaan atau trust graf di dalam node, dalam konektivitas node painetwork ini adalah salah satu inovasi utama di mana teknologi ini memiliki potensi untuk membuat blockchain lebih aman, handal dan efisien jadi secara mudahnya yang dimaksud dengan trust graf ini ini adalah kalau bahasa sederhananya adalah security circle teman-teman ya inilah yang akan memperkuat jaringan node kalau semakin banyak kita semakin banyak lingkar keamanan atau orang-orang yang kita tambahkan dalam lingkar keamanan kita maka yang pertama keuntungannya adalah kecepatan menambang kita akan sangat tinggi namun yang keuntungan yang paling yang paling penting adalah bahwa node atau jaringan ekosistem dari blockchain painetwork ini akan sangat tangguh dan mampu menghadapi serangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mungkin ingin merusak jaringan blockchain painetwork teman-teman semoga ini bisa dipahami dengan bahasa yang sesederhana mungkin demikian update informasi teman-teman tetap semangat klik petir dan kemudian jangan lupa diseruput kopinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati